Halo para pendengar CCTV malam Seperti biasanya di video kali ini Aku akan menceritakan cerita horor Dan kisah sejarah mitos Untuk menemani kegebutan malam kalian guys Dan di video kali ini Aku akan bawain kalian cerita Tentang mitos yang ada di salah satu Tempat wisata di Banyuwangi Yaitu Rawabayu Buat kalian yang pernah kesana atau tau Kalian komen ya guys ya Jadi seperti apa ceritanya guys Langkah baiknya sebelum kita Mulai ke ceritanya Seperti biasa kalian subscribe dulu Ke channel ini dan jangan lupa Tukar lonceng notifikasinya juga Agar gak ketinggalan setiap gue upload video Dan jangan lupa Like, komen, dan share video ini Agar aku semakin bersumat lagi ke depannya Dan ya Matikan lampunya Siapin kopi dan jemilanya Kalau sudah siap Mari kita mulai ke ceritanya Berada di ujung timur pulau Jawa Banyuwangi memang sangat spesial Untuk menikmati beragam wisatanya Bayangkan saja Kamu bisa melihat sunrise Pertama kali di pulau Jawa Dari kota ini Terkenal dengan keindahan alamnya Seperti pantainya yang mempesona Ada satu tempat yang begitu tenang Dan juga cukup misterius Namanya Rawabayu Danau yang begitu tenang ini memang jauh dari bisingnya perkotaan Sangat cocok bagi kamu yang benar-benar mencari suasana ketenangan Biar bisa relax dari rutinitas yang padat Meskipun tak banyak yang mengetahui tempat wisata ini Rawabayu tetap jadi destinasi yang wajib kamu kunjungi Jika ke Banyuwangi Rawabayu berada di kawasan hutan Petak 8 Tepatnya berada di sekitar 800 meter di atas permukaan laut Kebayangkan gimana suasana disini Sejuknya Rawabayu memang tidak bisa dilakukan lagi Pasalnya dengan udara yang sejuk Ditambah pepohonan yang rindang serta hamparan kolam air yang begitu tenang Membuat siapa saja yang datang ingin berlama-lama di tempat ini Selain menawarkan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk Rawabayu juga terkenal dengan mitos dan tempat-tempatnya yang dianggap angker Kabarnya Rawabayu ini ditunggu oleh penjaga yang tak kasap mata Mereka adalah yang resi sumilir Kijalu dan yai resek Bahkan ada pula macan jati-jadian yang jadi penghuni tempat ini Namanya macan gating dan macan irang Saking misteriusnya Bahkan ada juga pengunjung yang pernah dikejar-kejar oleh seseorang laki-laki tua dengan membawa arit Mitos dan cerita misteri itu bukan tidak mungkin ada penyebabnya Soalnya Rawabayu ini sendiri pernah menjadi lokasi perang bayu Perang itu menyebabkan banyak warga yang meninggal dengan cara yang tidak biasa Tak sedikit warga yang dipenggal kemudian digantung pada pohon di sekitar Rawabayu Walau begitu pengunjung justru penasaran bagaimana keangkaran tempat ini Apalagi letaknya yang memang dekat dengan Pulau Bali Membuat tempat ini semakin banyak ditatangi wisatawan asing Selain danau yang bisa kamu nikmati Ada pula beberapa sumber mata air Seperti mata air kaputan, dewi, gangga, sumber rayu, dan penguripan Kalau kamu mau ke tempat ini Kamu juga akan menemukan situs sejarah Yakni Batu Suci, Patilasan, Prabu, Tawang, Alun Serta Candi Punca, Anglun, Macan Putih Untuk sampai ke tempat ini sangat mudah Karena akses jalan sudah bisa dilewati kendaraan pribadi Letaknya di dusun kentangan desa Bayu, kecamatan Songon Kalau kamu berangkat dari kota Banyuwangi Kamu tinggal ikut petunjuk jalan yang sudah tersedia menuju kecamatan Songon Jaraknya tak jauh dari pusat kota Banyuwangi Kamu juga gak perlu khawatir tutup Karena tempat ini buka 24 jam dan gratis Tapi ingat jangan tengah malam ya datangnya Soalnya gelap Oke jadi seperti itu cerita kali ini Dan sampai sini dulu video kali ini Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor Dan bisa kalian ceritakan Kalian bisa share cerita kalian melalui IG at CCTV Malam ID Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini Semoga kalian bisa tidak nyenyak Dan ya bye bye Sub indo by broth3rmax